Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi PKB 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 Saya mengucapkan terima kasih Kalian sudah sanggup bersedia untuk menjadi bagian dari perubahan Banyak orang hanya diam Banyak orang hanya berpikir bahwa Politik itu hanya Untuk kepentingan seseorang Atau untuk kepentingan pribadi seseorang Padahal kita tidak sadar Adik-adik sekalian punya listik Adik-adik sekalian ingin membeli jilbab Adik-adik sekalian ingin membeli baju Itu pun harganya tergantung dengan keputusan Atau kebijakan politik Harga beras Itu politik Harga BBM Itu politik Termasuk harga pulsa Itu politik Bisa adanya Game online Adanya slot Adanya lain Itu politik Mau diteruskan atau tidak politik Inilah pentingnya politik Maka Saya hari ini Berdiri di sini Saya ingin Merubah paradigma Atau merubah cara dulu Bahwa politik itu tidak ramah Dengan anak-anak muda Dengan Gen Z Dengan generasi milenia Maka hari ini saya robah Dengan Yoka Ini pergerakan dengan teman-teman sekalian Kita rekrut Orang-orang muda Yang bakal jadi calon pemimpin ke depan Siapa itu? Kalian semua Yang bakal menjadi Pemimpin Yang pertama Terima kasih Anda sudah hadir di sini Ini adalah bagian daripada niat kalian pertama Mengenal yang namanya Politik praktis Untuk Perubahan Perubahan apa? Sisi ekonomi Pendidikan Lapangan tenaga kerja Kasian Ketika tamat SMA Tamat kuliah masih nganggur Belum ada pekerjaan Makanya kakak hadir Calon anggota DPR Provinsi Ada yang calon DPR Kabupaten Dan juga bersama calon presiden kita Pak Anies Basweda Mencari perubahan Bagaimana Indonesia Bagaimana Sumsel Bagaimana Pali ini Bisa banyak lapangan pekerjaan Untuk orang-orang muda Tetapi Ini harus diawali dari Kita memulai Dengan tepat sasaran Makanya Sekarang kita menggunakan Sistem manajemen Dalam Berpolitik Kebanyakan orang misalnya Pasang balihuk Terus Kompanye Tapi dia tidak punya Menit jemih Pembagian Kalender Pembagian kartu nama Tapi dia tidak punya Menit jemih Maka hari ini Saya mengajak adik-adik sekalian Kalianlah akan bagian dari Program baru Atau Desain baru Yang akan menimbulkan Nanti lapangan pekerjaan Kakak dijadikan Kelinci percobaan kalian Ketika ini berhasil Maka di pilkada Pemilihan bupati Pemilihan gubernur Orang akan memakai Sistem kita ini Siapa Pelakunya Kalian-kalian Kita mungkin Mempunyai Harga Mempunyai nilai Baik secara Ekonomis Ataupun secara Integritas Dan secara Profesional Ini memulainya Maka oleh sebab itu Harus saya tanyakan Kepada adik-adik sekalian Siap atau tidak Untuk berjuang ini Siap Itu yang paling penting Karena ketika siap Niat kita Yang pertama harus Confident Yang keduanya harus Bisa Berkomunikasi Harus bisa membangun Relasi Agar Kita bisa nyambung Untuk menyampaikan Hal-hal yang Bisa Kita sampaikan Kepada orang lain Anggap saja Produk yang dijual Ini adalah saya Agar laku dijual Bagaimana caranya Pasti ada yang menolak Pasti nanti Pasti ada yang Tidak suka dengan Salah satu produk Anggaplah kita Misalnya menjual Minuman Ada yang tidak senang Dengan pantah Ada yang tidak senang Dengan sprite Ada yang tidak suka Dengan coca cola Ada yang tidak suka Dengan sarsaparela Dan lain sebagainya Ada juga yang suka Dengan kopi Ada yang suka Dengan teh Ada yang suka Dengan susu Tugas kalian lah Untuk meyakinkan Bahwa produk Yang kami jual ini Adalah Bisa anda beli Atau tidak Tapi tahapannya Nanti di training Di kalender Atau Abdullah Oh ini pilihan Aku nih Aku senang nih Dengan Pak Aka Holling Misalnya Anda dapat catatan Oh ini Tiba-tiba Kamu datang lagi Ketemu dengan Bustomi Bah Sudah kalah Buda ini Orang muda bagus Pergilah Cuman tidak lama Ambil kalender Dicatat ada yang menerima kalender Tapi dia sebenarnya Tidak memilih kita Karena Saidina Ali Mengatakan Jangan kau katakan Tentang dirimu itu Kepada siapapun Ini sahabat nabi Namanya Saidina Ali Bagi orang yang Menyukaimu Dia tidak butuh itu Jadi kalau Kamu punya pacar Pacar kamu suka Dengan kamu Ada yang Meng-compare Eh dia itu tidak bagus Bangun tidurnya siang Tetapi Bagi pacar Anita Tidak masalah Dia suka sama Anita Sebaliknya Bagi orang yang membenci kita Walaupun kita beri emas Kita beli Kasih dia makanan Tiba-tiba setelah dia makan Pasti dia ngomong Makan bela Aku nak mutah Dengan dia Seperti ini Jadi tugas kita Tidak memaksa Orang untuk Suka kepada kita Hanya saja Kita tahu Siapa saja Yang suka kepada kita Siapa saja Yang benci kepada Kepada kita Itu tugas kalian Tidak usah dipaksa Orang untuk Senang dengan Kakak Tidak usah dipaksa Dengan senang dengan Pak Abi Tidak usah Karena kodratnya Ada hitam Ada putih Ada tinggi Ada pendek Ada cantik Ada jelek Ada ganteng Ada bujang tua Misalnya Contohnya Jangan tersinggung Sekadar eksempel Tapi